Lo sendiri ngerasa lo versus Jakarta? Enggak sih, gue versus industri filmnya. Sebenernya dulu gue kagak bisa acting gue. Gue pernah diusir karena... Yoi kembali lagi bersama gue, Bas Boy, di another episode of Vineyard. Tapi hari ini kita gak di studio altar, karena studio altar lagi dipake, kebetulan lagi di booking, jadi kita di ruangan lain nih, di gedung yang sama. Dan hari ini gue udah kedatangan pria tampan nih, Yoi. Halo Bang. Halo Nicole. Men apa kabar bro? Baik, apa kabar Bang? Kabar baik juga dong. Lu dari Bekasi nih tadi? Dari Bekasi. Bekasi dimananya lu men? Di Galaksi. Galaksi, Yoi. Gue lumayan sering ke Galaksi gue. Oh iya? Main kemana? Ada di deket... Aduh gue gak tau nama kelasernya apa, temen gue tuh tinggal disitu. Dan dia ada buka sate lah, sate Taichan gitu deket sono. Banyak banget sih sate Taichan. Banyak banget di Galaksi. Apalagi kopi kiri kanan. Oh iya, iya, ruko-rukonya tuh kan semua Galaksi. Udah canggih lah kata gue sama sekarang ya, Galaksi. Lu tadi berapa jam lu kemarin lu dari Galaksi? Sejam. Mayan ya? Sejam 10 menit. Macet gak tadi? Mayan. Mayan lah, standar, standar sore. Gimana nih film baru nih? Ya excited, 4 tahun ke pending masalahnya. Iya, benar. Gue tuh udah lama awalnya gue tau ini film Jakarta vs Everybody tuh dari... Oh lu pernah denger? Dari Tuhan 13, kan dia yang ngisi soundtracknya. Dan dia kan waktu dia kemarin itu sounding-sounding ngisi soundtrack udah dari lama banget men. 4 tahun nih. 4 tahun. Dan ini juga ntar tayangnya di? Di Bioskop Online. Bioskop Online. Bioskop biasnya gak nongol? Merah. Merah udah. Susah lah udah pandemi juga. Benar. Dan takutnya gak banyak penonton kan, karena filmnya juga yang gak, mungkin gak banyak orang masuk kali ya. Bayang gue? Ceritanya. Bukan film, kasarnya kalau musik bukan pop lah ya. Iya gak pop. Lumayan ngulik, lumayan agak aneh-aneh bisa dibilang. Experiment lah. Experiment. Ini film pertama lu tapi gak main film yang bisa lu bilang eksperimental kayak gini. Kayaknya iya, iya pertama ini. Pertama, soalnya waktu itu gue umur 19, sekarang gue 23. Waktu syuting? Waktu syuting gue 19. Baru nongol nih. Kayaknya gue pas syuting, kalau film ini udah tayang gue belum bisa nonton nih. Karena 21 kayaknya. Iya sekarang udah. Iya sekarang udah. Kayaknya emang nungguin lu kali, nungguin lu ulang tahun nih. Biar lu bisa nonton kali ini. Iya nungguin dulu. Nah ini kan ceritanya tuh lu jadi Dom nih kan. Jadi Dom. Dom itu aktor. Dia ceritanya Dom nih rantau? Ceritanya dia ngerantau. Iya kan? Bukan orang Jakarta asli lah pendatang, pengen jadi aktor. Tapi jalan menjadi aktor ceritanya tidak semulus itu. Iya tidak semudah itu. Jadi dia harus mulai cari kerjaan yang lain karena tuntutan biaya juga nih. Benar, benar. Terus jadilah terlibat ke dunia-dunia narkubi ini dia nih. Sebenarnya bukan karena tuntutan doang. Jadi di aktor tuh sering dibilang pengalaman adalah guru acting terbaik. Oke ya. Jadi dia cari pengalaman yang menurut dia cukup ekstrim buat menambah storage rasa dia sebagai aktor. Iya iya skill actingnya juga. Skill actingnya. Lu tadi bilang istilahnya storage rasa. Storage rasa. Yoi sabi banget storage rasa. Baru kepikiran. Lu selama ini pribadi gimana? Kalau selama lu grow up gitu selama lu navigasi kehidupan lu untuk nambah storage rasa lu sendiri tuh biasanya pengalaman-pengalaman gimana tuh? Dari masalah sih. Karena banyak aktor yang hebat datang dari masa kecilnya yang bermasalah yang gak mulus. Dan masalah-masalah itu yang bikin dia dewasa dan bikin range rasa dia, range emosinya jadi lebih luas. Ada beberapa temen gue yang emang punya masalah. Actingnya bagus banget. Bagus banget dan ada yang hidupnya mulus-mulus aja. Tapi kok kayak waktu nge-deliver karakter ini kok gak nyampe ya. Kayak gitu sih. Memang gak bisa dipungkirin pengalaman yang bisa bikin ngeluarin lu rasanya. Jadi misalnya dia punya pengalaman A terus jadi karakter A yang harus punya emosi A. Dia gampang nge-callback waktu kemarin dia ngerasa seperti itulah kurang lebih ya. Benar, benar. Gokil. Lu sejauh ini ngerasa salah satu emosi yang paling susah lu keluarin. Lu berarti acting udah berapa lama men? Udah 10 tahun. Wih lama ya. Lama sih. Lama men 10 tahun mah. Gue bermusik aja belum 10 tahun. Oh iya. Belum. Dari umur berapa bang? Bermusik emang udah dari lama sebenernya. Dari gue kecil cuman maksudnya jadi karir lah gitu ya. Serius bermusik itu bukan cuman sekedar hobi-hobi. 2016. Oh 2016. Oh sama gue juga syuting film pertama 2016. Tapi di 4 tahun awal gue berkarir kayak casting-casting itu jarang dapet project yang mainin gue banget gitu. Cuma satu kalimat habis itu udah. Masih jadi karakter supporti dan lain-lain. Ekstras ngomong sih. Ekstras ngomong. Ekstras ngomong. Karena biasanya ekstras enggak ngomong kan. Ini ekstras tapi ngomong. Ekstras tapi ngomong. Satu kalimat. Iya. Gue kalau ngerasa yang jadi ekstras pernah. Oh iya. Pernah coy. Serius lo? Iya. Di mana? Iklan-iklan. Di iklan. Lumayan kan? Karena kan biasanya lu ada gini kayak cuman moto. Misalnya iklan HP nih. Iya. Lu cuman moto-in si talent utamanya. Dan lumayan duit ya kalau iklan. Lumayan coy. Iya. Kerjanya gak berat. Shooting sehari lah ya. Shooting sehari. Paling lama 2 hari. Paling lama 2 hari. Dan lu biasanya juga paling kayak siang, sore, pulang. Besok datang lagi gitu kan. Bukan yang lu nginep disono. Enggak. Gimana-gimana. Kalau ini salah satu pengalaman shooting lu terberat gak? Di Jakarta First Everybody. Kalau dibilang berat. Enggak sih. Tapi. Ya menantang aja sih. Tapi gak yang sampai stres banget gitu. Enggak. Enggak. Karena. Shooting ini juga. Kalau bisa dibilang gerilya. Oke. Kita shooting misalnya ada tempat yang udah ditentuin nih. Tapi di jalan. Pas moving lokasi. Kita surah darahnya nemu tempat yang menurut dia bagus. Kayaknya cocok nih buat scene 2-3 misalnya. Yaudah kita tim kecil. Kameramen gue. Asrada turun. Ambil scene-nya. Tanpa izin. Gokil. Abis itu cabut lagi. Iya. Banyak yang kayak gitu. Gokil. Gokil. Itu maksud gue kalau gak ada izin kan juga lu jadinya lebih. Susah sih. Iya dong. Iya kan. Belum lagi maksudnya lu harus sambil was-was. Oh ini ada salpam gak ya. Kita ketahuan nih ada. Iya salpam. Iya atau enggak atau segala macem. Lu sendiri ada gak ngerasa kayak. Watat atau satu adegan atau perasaan yang pengen lu keluarin. Yang lu rasa selama 10 tahun lu berkarir di acting. Ini masih jadi. Belum dapet nih gue nih susah. Tentangannya. Atau gue balik dulu. Apa? Yang paling lu gampang ngeluarinnya. Kayak biasa modelan watak seperti apa tuh gitu. Yang biasa lu lebih mudah. Yang kayak lu bisa bilang forte gue lah nih disini nih gitu. Oke. Gue jawabin susah dulu. Boleh. Udah namanya. Sebenernya. Kalau. Gue dengin cewek. Itu gue sebenernya susah. Apalagi kalau dari. Sumpah. Apalagi kalau dari skripnya. Apa? Blokkingnya. Apa yang dilakuin karakternya sama. Dialognya. Ya. Gak mendukung banget. Oke. Bikin. Bikin. Pas nge-deliver itu jadi cringe gitu loh. Iya. Awkward ya. Awkward banget. Gue kayak. Kayak. Kayak malu gitu loh. Ngerti gak sih? Iya. Iya kebayang gue. Iya. Itu sih sebenernya. Walaupun emang. Lebih dari setengah film gue. Ya film kayak gitu. Iya. Tapi lu ngerasa gak kadang kayak. Misalnya lu bilang tadi nih. Misalnya si. Secara skrip. Iya. Blokkingnya. Dialognya kurang mendukung. Sekarang lu ngerasa jadinya. Ada rasa kayak. Yang ngegombalin bukan si karakternya nih jadinya. Kayak lu yang memang. Lu aja nih lagi gombalin si. Si lawan main lu gitu. Gak sih. Gue tetap ngerasa sebagai karakternya sih. Cuman cringe aja gitu ya. Cuman cringe aja ya. Gue nge-deliverin. Tapi gak apa-apa karena. Ada film yang emang buat popcorn aja. Ada yang buat art. Oke. Iya. Harus bisa bedain sih aktor. Karena kebutuhannya. Banyak film yang kebutuhannya beda-beda gitu. Benar-benar. Dan lu juga sebagai pemainnya juga harus bisa nyesuaiin tadi ya. Iya. Benar. Adaptasi. Acting lu juga buat yang popcorn ya. Acting popcorn. Acting popcorn. Jangan di. Jangan acting film kayak. Marginah atau seperti dendam. Gak masuk nanti. Iya. Benar-benar. Iya. Benar-benar. Setuju gue. Nah kalau yang tadi yang forte lu lah nih. Yang lu ngerasa. Nah ini nih gitu. Gue paling nyaman. Paling ends. Paling gampang nih ngeluarinnya. I think jadi. Anak tongkrongan sih. Maksudnya. Gue tinggal di lubang buaya kan. Jadi. Banyak banget. Anak tongkrongan disana. Banyak begal juga. Gak apa-apa gue temen sama begal juga. Jangan begal gue ya kalau gue main kesana. Gue juga dong. Jangan dong. Jangan dong. Gue temennya di. Iya. Maksudnya. Banyak memori gue. Soal anak tongkrongan disana. Jadi kalau dapet karakter yang anak tongkrongan gue. Udah biasa aja jadinya. Kayak misalnya contoh film pertaruhan. Filmnya tentang. Persaudaraan di. Di kampung Jakarta. Iya. Gue gak ada keren sama sekali. Gue kayak ngerasa. Bebas banget gitu. Selama. Selama syuting itu. Iya. Kayak lu jadi. Lu selama ini aja gitu. Berarti lu berangkat dari. Basic lu tadi lu bilang yang memang. Terbiasa terpapanan sama tongkrongan. Tongkrongan apa ya gue bilang ya. Tongkrongan warga lah ya. Tongkrongan aja sih. Lubang buaya itu di Bekasi. Perbatasan Bekasi sama Jakarta. Sama Jakarta Timur. Jakarta Timur. Lu grow up disana. Disana. Oke. SMA, SMP juga di sekitaran situ. SMP disana. SMKnya di Bekasi. Oh lu SMK apa? SMK. Lu apa bang? SMA gue. SMA. Ambil IPA-IPS. IPA gue dulu gak jelas. Tapi pinter loh biasanya IPA. Ya kagak tapi makanya gue pake kuliah. Kuliah jadi PS lagi gue. Anjing. Lu dulu SMK apaan? SMK IT. IT? IT. Ah serius lah. Sumpah. Ini gue bawa tau loh. Tapi gue tidur mulu kalau coding. Anjing susah banget bro. Susah bro. Susah banget bro. Tapi lu masih ada interest ke arah IT. Maksudnya selama lu. Walaupun lu kan sekarang karir lu menjadi aktor nih. Tapi lu ada gak kayak setiap lagi gak syuting atau apa ya. Ngulik-ngulik per IT-an dan lain-lain. Gue tertarik tapi sebagai investor kalau ada yang mau bikin game. Game HP. Soalnya dulu gue belajar bikin Flappy Bird tuh. Oke. 2016 kan Flappy Bird lagi rame-ramenya. Terus revenue nya tuh 660 juta sehari. Dari AdSense. Oke. Padahal cuma klik-klik gitu doang. Iya. Simple banget lah. Simple banget. Dan gue coba bikin pake Java atau apa gitu gue lupa. Dan bisa. Dan tinggal masarin tinggal marketingnya aja nih gimana nih. Bener-bener. Tapi kalau untuk IT lu jadi bisnisnya berarti. Iya bisnisnya sih. Tapi nih soal lu SMK IT ini udah sering dibahas. Di podcast atau di interview. Atau emang gue aja yang kudet. Kayaknya jarang sih. Jarang? Gak ada yang nanya juga sih. Oke juga gue berarti. Oke juga gue berarti. Nah nih lu maksud gue nih. Sangat jauh dari ekspektasi gue gitu loh cuy. Oh iya? Iya. Ekspektasi lu gimana bang? Ekspektasi gue maksudnya lu pretty boy. Cak ya lah. Iya sumpah gue. Gue kira tuh lu kayak rumah lu di kebayoran baru. Anjir. Semoga sih. Tanya tuh. Gue kira lu maksudnya beneran lu grow upnya gitu gitu. Rumah lu kayak di kebayoran baru, Tanah Kusir, Deplu. Terus lu paling SMA nya itu Epsky. Anjir. Gue kira. Gue kira. Iya karena kan gue juga bukan orang Jakarta asli kan. Oh iya? Dari mana lu lu? Gue orang Medan gue. Jadi gue besar dan lahir di Medan. Terus gue kuliah di Bandung. Beres kuliah gue baru ke Jakarta. Gue di Jakarta baru dari 2019. Oh. 2016 pas mulai lagu itu berarti di Bandung. Iya di Bandung di Jajinangor gue di UNPAT. Kenal lu sama anak-anak Pantura sih? Iya kenal kan satu kampus gue. Kayaknya lu syuting juga sama mereka. Yang Queen of the South. Queen of the South. Yoi. Keren banget sih. Keren, 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 keren. Terus. Anak-anak Bandung kalau bikin project kayak video clip gitu gue suka banget sih. Total ya? Total banget. Yang bantuin tuh semangat banget gitu. Beneran apa ya? Tongkrongan yang rame-rame gitu kan. Guyu banget gitu ya. Guyu, Pak Guyuban. Pak Guyuban. Terus lu juga, ini juga kan kalau video clip jadinya bintang di surga terakhirnya. Iya. Maktub jadi Boril dia. Jadi Boril. Kayaknya itu sebuah, sebuah apa ya? Sebuah milestone men gitu. Iya sih. Gue ngerasa, anjing gue gantiin Ariel nih di video clip barunya anjing. Jadi norak sendiri gue selama syutingnya. Ketemu si Boril. Lu gimana ya? Gua coba mendem sih noraknya, biar gak keliatan norak banget gitu. Tapi tetep minta foto. Gokil, maksud gue kan dia kan udah jadi ikon banget kayaknya. Cowok seksi. Ganteng. Ganteng, rockstar cowok. Doski gitu. Lu jadi doski kan buat sempatnya doski. Mantep, mantep. Nah, balik lagi nih tadi ke si background lu. Iya. Gimana caranya lu awalnya tuh bisa dari anak lubang buaya. Di Jakarta Timur ya. Ya bang ya, ipen-ipen bang ya. Iya kan. Sokin-sokin aja bang. Yang dateng ke apa? Fancy-fancy kalau mau nonton konser. Kagak tau gue WTF dulu apaan. Kagak tau. Nontonnya Stepen and Coco Natri sih ya kan. Gak sih, kira Stepen gak. Demi apa? Apa yang lu biasanya lu nonton? Painted Do gue terakhir. Fancy terakhir gue Painted Do. Terus, oh iya model gitu lah gitu. Maksud gue dari yang bisa gue bilang Jakarta yang. Secara stereotifikal bisa dibilang warga banget gitu. Terus lu menavigasi ke. Masuklah lu ke dunia entertainment yang notabene jadinya. Bau selatan. Nangkep kan sih maksud gue? Bau selatan. Bau selatan sih emang. Itu tuh gimana tuh? Lu pertama kali mengadaptasinya. Karena kan gue pengen tau nih gitu. Awalnya gimana seorang Jeffrey Nicole. Beradaptasi sama lingkungannya. Sama cara pergaulannya. Sama aturan sosialnya. Dan lain-lain. Itu gimana? Cukup stres sih sebenernya. Karena pergaulan selatan cukup beda sama yang di Jaktim. Apalagi gue pas tinggal di Jaktim gak pernah main ke selatan. Gue main ke selatan baru pas dapet film pertama gue. Oke. Dateng ke bar atau klub pun setelah film pertama gue syuting. Oke gini ya klubnya. Oke. Oh minum-minum oke nih. Boleh nih ya minum-minum ya. Mabuk kayak gini boleh nih. Ini kacau banget loh. Iya mabuknya sampe kacau gitu. Pertama kali gue liat kayak. Ini orang. Kagak masalah nih. Jadi culture shock gitu loh. Oke. Tapi dengan seiring tingginya jam terbang yang main kesini terus. Sedap. Jadi oh ya udah biasa ternyata. Emang kulturnya kayak gitu. Udah mulai menjadi normal aja. Menjadi normal. Soalnya tuh balik lagi kayak gue bilang tadi kan gitu. Terus tanpa gue mengenal lo sebelum gue pernah ngobrol kayak gini sama lo. Ekspektasi gue itu tadi. Gue kira lo emang kayak besar di kebayoran. Kayak lo emang dari SMA tuh udah ke HCI. Dari SMP udah dengerin hip hop. Ini gue baru tau men. Dan itu ternyata ngaruh juga di acting lo jadinya ya. Ngaruh. Ngaruh banget. Ngaruh sama taste gue. Apa yang gue suka. Taste gue tentang cerita. Cerita yang gue suka. Iya. Jadi gue sekarang gue lebih suka cerita-cerita yang kayak ditulis Mbak Upi. Iya. Kayak Realita Cinta Rock and Roll. Serigala terakhir. Yang bener Indonesia banget gitu. Iya. Grassroot gitu. Apa adanya ya. Iya. Jadi jangan lupa akar lah. Iya. Jangan lupa. Keren. Keren. Roots men. Roots ya. Setuju gue. Nah. Jakarta versus everybody. Kenapa disini ceritanya dalam. Ini maksudnya lo jangan bocorin plotnya. Nggak. Tapi dalam pandangan lo nih dalam perspektif lo. Kenapa disini Jakarta versus? Karena ini menurut produser sama sutradaranya ya. Karena setiap datang. Setiap orang yang mau datang ke Jakarta. Pengen berhasil. Oke. Ada niatan buat berhasil. Pasti dong. Lainnya kan nggak semuanya bisa berhasil. Setuju gue. Setuju banget. Makanya kayak setiap orang yang datang ke Jakarta nih. Ada rasa pengen. Gue harus naklukin Jakarta nih. Makanya semua orang yang datang kesini. Versus. Jakarta. Jakarta ya. Gitu lah. Lo sendiri ngerasa lo versus Jakarta? Nggak sih. Gue versus industri filmnya. Tapi gue udah cinta sekarang sama industri filmnya. Karena gue udah ngerasa ada di tempat yang dimana gue harusnya berada gitu. Udah diterima gue. Jadi udah ngerasa dirumah aja gitu. Dan lo udah tau selahannya dong. Iya. Makanya bisa ngomong. Iya. Set set setnya. Gak tau mo bingung juga pak. Iya. Asli pak. Sama gue juga di musik juga waktunya. Awalnya bingung. Bingung banget lah om. Ini siapa? Ini siapa siapa? Dia siapa. Terus belum lagi. Cut rocknya juga. Ats banget kayak. Ketemu penyanyi-penyanyi yang. Selama ini cuma bisa gue dengerin di laptop. Ada ketemu beneran. Ketemu beneran. Terus nongkrong gitu. Kebayang gak lo? Iya. Kadang gue sebenernya harus bersikap kayak gimana sih? Kayak biasa aja kah? Atau kayak nge-fans kah? Takut dianggap panjat juga. Iya. Tapi nanti kalau nge-fans banget takut yang kayak apaan sih ini orang. Takut risih. Bingung kan sebenernya cara pernavigasinya. Dan butuh waktu lama lah gitu. Trial and error juga gitu kan. Trial and error. Ya gitu sih. Kalau lo sendiri nih maksud gue tadi Jakarta versus everybody. Lo identify gak sebagai Jakarta? Iya sih. Karena untungnya gue lahir di Jakarta juga. Jadi ya gue merasa ada self belongingnya gitu loh. Ke si? Ke filmnya, ke Jakartanya sendiri juga. Kalau lo nge-definisiin Jakarta, tapi gue pengen tau nih. Jakarta buat lo tuh apa sih? Apa ya? Kok tayang buat ditaklukin sih? Karena bokap nyokap gue juga perantauan kan dari Padang. Oh lo padang? Iya bokap nyokap. Oh demi apa? Demi Allah. Oh lo ngadap bro. Gue tau gue. Iya. Gue tau coy. Oh iya? Iya. Gak kelihatan deh. Katanya menado sih. Iya. Menado kelihatan. Tapi emang dua-dua bokap nyokap Padang dua-duanya. Padang dua-duanya. Gokil. Di rumah juga masih kemanu gitu. Iya. Bokap nyokap kalau ngomong di rumah emang pakai bahasa Padang. Oke. Terus-terus lanjutin? Lanjut. Iya bokap nyokap gue kan perantauan. Dan mereka yang tadinya tuh kayak orang kampung biasa aja gitu. Gak punya apa-apa datang ke Jakarta tiba-tiba ada lah bisnis disini. Akhirnya bisa tinggal disini, stay disini. Bisa punya rumah. Naklukin Jakarta. Iya. Jakarta menurut gue kota yang buat ditaklukin sih. Dan kota buat siapa aja. Bukan buat satu kelompok tertentu atau apa gitu. Itu gue setuju banget loh. Iya kan. Buat siapa aja beneran. Siapa yang mau aja. Siapa yang mau aja. Siapa yang punya tekat paling gede aja. Iya bener. Dan akhirnya yang bertahan. Siapa yang tahan doang. Iya. Iya kan. Bener. Iya. Di satu sisi kayak dibilang jahat sih. Setuju gak loh? Ada jahat. Maksudnya kayak Jakarta di satu sisi tuh jahat gitu. Iya jahat sih. Iya banyak juga orang yang jahat juga karena keadaan harus kayak gitu. Contohnya kayak si Dom. Karena keadaan juga kan. Iya gitu ya. Jadi kuda. Dia coba untuk keadaan jadi kuda. Tapi dia kan coba untuk gimana caranya gak cuman sekedar jadi kuda gitu. Iya. Tapi keadaan yang buruk itu bisa coba dia sekalian ngelatih skill. Ngelatih skill. Tinggi dan lain-lain. Itu menurut gue mentalitas Jakarta banget sih. Iya. Opportunis banget ya. Ngakalin. Iya ngakalin. Iya jatuhnya ngakalin. Iya ngakalin. Benar benar benar. Lo selama ini kalau soal ngakalin apa yang kira-kira lo pernah akalin? Maksudnya sebagai opportunis gitu lah ya. Apa yang gue ngakalin ya? Kayak misalnya selama ini banyak orang mengira atau menilai satu hal tersebut harus itu jadi kekurangan lo gitu. Tapi bisa lo setel sedemikian rupa lo akalin. Jadi malah kekurangan lo yang bikin lo jadi unik misalnya atau apa gitu. Apa ya. Sebenernya dulu gue kagak bisa acting gue. Gue pernah diusir karena gue takut nata pata orang apalagi mata cewek. Terus gue ngakalinnya nonton film sih. Ini standar sih sebenernya tentang masalah percaya diri doang. Tapi dengan gue nonton film gue ngulang-ngulang dialog-dialog mereka. Akhirnya ya jadi muncul percaya dirinya. Pede. Di antara rata-rata aktor, aktor yang bisa gue bilang filmnya major lah ya. Bioskop dan lain-lain. Gue gak tau apa mungkin karena juga gue gak terlalu berkecimpung ke dunia film dan dengan ekosistemnya dan lain-lain. Maksud gue jarang jujur menemukan aktor yang pembawaan sehari-harinya. Mungkin yang bisa gue liat doang gitu. Ya lu cuek aja gitu. Pembawaan lu tuh gak kayak aktor. Oh iya? Iya. Thank you bang. Tapi lu ngerasa gak? Maksudnya lu ngebawa diri lu gak kayak aktor aja ya? Gue jebri aja gue jebri. Iya jebri aja sih sebenernya. Karena ya jangan lupa akar aja sih. Karena gue datang dari yang bukan dari orang yang keluarga ternama atau siapa gitu. Jadi yaudah diri gue sendiri aja gimana ya bilangnya. Kebetulan kerjaan gue syuting gitu. Iya kebetulan gue main film aja. Itu tuh makanya yang gue liat maksudnya kayak sesimpel gini ya maksud gue lu ngepost meme. Oh iya? Lu ngetawain diri. Lu tuh salah satu aktor yang lumayan sering ngetawain diri lu. Oh iya? Iya in a way ya maksud gue. In a way gitu. Dan itu buat gue kayak hai sabi nih gitu. Mantep banget gitu kayak. Thank you bang. Biasanya kan soalnya aktor kalau musisi udah lebih banyak yang gak kayak gitu lah sekarang lah ya. Kamu bisa lumayan lah. Maksudnya sekarang musisi udah lebih belak-belakan sama personal life-nya dan lain-lain gitu kan. Kalau aktor tuh gue ngerasanya terutama aktor major ya gitu. Balik lagi gue bilang tadi banyak yang kayak agak jaim banget gitu loh. Oh iya iya. Lu kan tuh maksud gue itu simple itu gak jaim gitu loh maksudnya. Oke thank you bang. Ya usah aja gitu. Kayak terkadang postingan lu juga bukan yang kayak harus estetik, di kape gimana ya gitu. Ya jadi ngeliat lu tuh enak yang ngeliat orang gitu loh. Ah iya thank you. Nangkep kan maksud gue kan. Bukan yang kayak ngeliat boneka. Boneka. Iya sosok gitu bukan orang gitu loh. Ya lu ngeliat lu tuh kayak yaudah ngeliat orang aja gitu. Yang kebetulan gawe aneh syuting aja. Nah sekarang kita masuk nih ke pertanyaan netizen. Oke. Ada dari Blue WK. Itu samat namanya. Enak gak jadi artis di usia muda? Gimana tuh Jeb? Lu tapi biasanya dipanggil Jebri atau Nicole? Nicole. Nicole oke. Tapi Jeb juga sering sih. Oh sering juga? Iya Jeb. Gimana tuh tadi pertanyaan tadi gimana rasanya jadi artis di usia muda? Sebenernya mungkin bukan artis kayak selebriti kali bisa gue bilang. Iya apa aja lah. Sebenernya enak-enak aja sih karena gue bisa kenal sama sinis-sines yang udah senior disini dari gue kecil. Jadi bangun relasinya juga yang gak akur gitu loh. Dan orang anggap lu jadi kayak adek di industri ini. Oke. Dan itu gue suka sih. Maksudnya jadi kalau misalnya gue gak tau sesuatu gue nanya mereka jawab gue bagikan gue adeknya gitu loh. Iya kayak lu di emong gitu ya. Di emong gitu. Jadi apa yang gue bingungin mereka untungnya bersedia buat ngejawab. Iya. Itu yang gue suka sih. Dengan usia muda gitu ya terjun di industri. Kalau yang paling lu gak suka di usia muda terjun di industri dan punya fame lah bisa gue bilang. Itu kan tadi prosnya tuh. Iya prosnya. Consnya mungkin dengan fame takutnya. Misalnya kalau sekarang gue gak punya fame. Iya. Di umur 25 seharusnya gue bisa se-wise ini atau bisa jadi kayak gini pemikirannya. Iya. Tapi dengan fame itu nge-korup pikiran gue jadi gue ngejar fame terus kah? Oke. Atau fokusnya ke duit terus kah? Atau kehidupan glamor ini lah. Takutnya kekorup sama itu sih dengan adanya fame. Karena banyak banget yang kayak gitu. Benar. Dan gue sempet ngalamin kayak gitu. Gue harus ngejar ini banget nih. Gue harus dapetin ini banget. Tapi untungnya sekarang udah gak. Karena untungnya orang-orang di sekitar gue baik buat ngingetin. Itu awalnya gimana lu bisa sampe di fase yang mungkin terserang sama si korup tadi ya? Itu di satu tahun dua tahun awal sih. Karena gue nge-compare diri gue sama aktor-aktor lain. Oke. Dia bisa filmnya sebagus ini. Iya. Bisa terkenal ini. Iya. Apa yang harus gue lakuin buat kayak gitu. Iya. Tapi pikiran kayak gitu kan toxic banget. Banget sih. Iya. Nge-compare kayak gitu. Banget. Kayaknya gue yaudahlah. Just. Itulah. Iya. Terus tuh waktu lu pertama kali. Apa ya bisa gue bilang pertama kali. Meletek lah. Meleteknya lu tuh di film apa tuh awalnya? Diernatan. Diernatan. Bener kan berarti gue ya kan. Gue nonton itu Diernatan. Apa coba lu bang? Kagak sama temen gue. Oh temen. Sinopal. Sinopal. Sinopal tadi gue ceritain bener. Nah itu gak cuman menopal itu berlima kali cowok-cowok nonton. Itu gimana lu ceritain? Kayaknya bisa nonton berlima gitu. Jadi biasanya lu kalau udah gabut di kampus tuh gue sering yang kayak setel film sama anak-anak nonton film-film. Dan. Kadang minggu ini filmnya dari gue. Minggu depan dari sini nih. Nah kalau dari temen gue si Nopal tadi tuh. Dia suka biasanya nyetel. Film baper dong. Hari ini film baper dong. Film lu Diernatan. Perahu kertas. Perahu kertas. Perahu kertas. Dan gue kadang kalau nonton film itu juga sebel kan. Cuman ya filmnya sebel-sebelnya juga lu pasti gak berhenti juga kan. Lu akhirnya kepo-kepo juga. Nah itu tuh maksud gue di Diernatan lu nih berarti meletek karir lu ya. Pertama kali lu ngerasanya. Wih. Maksudnya pasti kan ada momen penyadaran lu awalnya kayak. Wih sekarang gue punya pengikut nih gitu. Punya nama gitu. How does it make you feel at the first? Sebenernya kaget sih. Kaget karena yang gue pikirin apa yang harus gue jaga nih. Tanggung jawab gue apa nih. Karena banyak yang ngikutin gue. Tapi dengan gue mikir kayak gitu terus. Apa yang harus gue jaga bla bla bla. Gue jadi jaim jadi jatohnya. Jadi fake gue gak ngerasa jadi diri gue sendiri dengan gue terlalu mikirin itu. Emang bener harus ada yang dijaga tapi jangan lupa lu siapa gitu. Jangan jadi boneka kayak yang lu bilang tadi bang. Back to the root sih kayak yang lu bilang tadi. Dan lu sempet anyut gak tapi sama kayak apa ya gue bisa bilang. Supervisialnya si dunia hiburan ini kayak lu punya follower. Terus lu pegang cash ini sekarang terus dengan hiburan dimana-mana. Sempet anyut gak lu maksudnya yang kayak wow gitu. Sempet sih. Sempet. Yang tadi gue bilang ngejar fame, ngejar project-project bagus. Tapi untungnya udah lewat sih masa-masa itu gue udah bodo amat sekarang kayak misalnya. Mau dapet film ini kalau cerita gue emang gue suka ya ambil aja. Mau rame gak rame juga bodo amat sekarang. Yang penting gue suka gitu. Yang penting lu bisa keluarin. Bukan masalah fame lagi sekarang. Yang bisa lu keluarin gitu. Tapi maksud gue salah satu pertanyaan gue tadi bukan cuma sekedar si pamor yang lu kejar gitu. Atau yang kayak lu mau ngerjain ini karena lu pengen lebih terkenal atau apa ya. Tapi maksud gue lebih ke lifestyle-nya. Lifestyle dunia hiburan kan maksudnya. Kenalnya itu yang kayak penuh dengan gemer lap lampu. Kebayang lu sempet anyut gak? Yang kayak wah asik sekali party. Sempet sih. Dan lain-lain. Kayaknya sekarang lu masih suka party sih. Party juga gue masih suka. Cuma maksudnya beda kan. Anyut. Anyut ada yang kalau lu cuma suka party sih menurut gue lu gak akan ada. Eh kalau lu anyut lu gak akan ada disini pasti hari ini. Enggak sih. Enggak pernah yang sama-sama ekstrim itu enggak. Ada kan kadang soalnya itu beberapa kayak temen gue lah. Biasanya gue bilang gitu yang anyut aja gitu di gaya hidup gitu. Beneran dia jadinya kayak. Dan jatuh dengan sendirinya. Iya pak. Dan jadinya dia yang kayak. Seandainya nih lu gak party. Lu gak apa-apa ya kan? Gak apa-apa sih. Ada kan yang sampai kalau gak party gak gue gitu. Sampai jadi jati diri gitu loh pak. Lama-lama jadinya. Kayak mabuk-mabukkan. Waduh. Puyeng juga sih itu kadang gue ngeliatin. Nah itu tadi yang pengen gue tanyain gitu. Untuknya enggak. Enggak yang segitunya sih. Apa impian terbesar lu Jeff? Yang di film bagus aja sih. Gue udah. Udah ngerasa nyaman aja sama dimana gue sekarang. Dan yang gue injur sekarang cerita-cerita bagus aja. Dan semoga gue bisa deliver writing gue nyampe gitu. Cukup disitu aja sih. Gak ada gitu yang kayak gue pengen jadi aktor. Hollywood. Nomor one naik Ferrari. Sempet-sempet ada kepikiran kayak gitu. Tapi udah gak lagi sih. Gue udah gak sambis dulu. Capek. Capek banget. Lu pernah bang sambis itu? Pernah lah. Pernah lah. Pernah banget lah. Gue pengen gue harus gue. Gue gue. Gue-nya tuh gede banget gitu loh. Gue-nya harus pake caps lock. Gue. Bukan elo gitu loh. Capek sih lama-lama. Berapa lama kayak gitu? Main kali ada setahun setengah tahun. Sempet ada. Akhirnya jadinya yang kayak. Yang gue. Maksudnya dalam bermusik. Dalam berkarya. Apapun yang gue keluarin gitu. Baju. Akhirnya yang gue bikin tuh kayak gak. Gak gue bikin karena gue mau bikin jujur gitu loh. Iya. Oke. Kebayang gak? Kayak gue bikin jadinya bukan karena. Buat validasi orang gitu. Buat validasi orang gitu. Toksik banget sih itu. Ih parah coy. Parah. Jadi gue bikin itu bukan yang kayak. Atau kayak gue manggung. Bukan gue berlatih karena. Gue harus bagus nyanyinya karena gue suka nyanyi misalnya. Karena gue harus memuaskan yang nonton. Tapi biar dilihat nih sama. Si musisi-musisi lain. Bahwasannya gue gak kalah saing. Iya bener. Akhirnya gue kalah sama diri gue sendiri kan. Kalau kayak gitu kan. Bagus banget. Iya kan? Gak jelas jatuhnya. Kayak orang doang lo muter. Kayak ibaratnya apa? Kayak lo anjing ngejer ekor lo sendiri. Iya. Muter-muter aja. Gak ada abisnya. Gak ada abisnya. Udah dah akhirnya gue pikir. Gak jelas gue itu. Kayaknya banyak-banyak banget ya. Yang ngalamin fase itu ya. Pasti men. Apalagi di dunia dimana. Punya. Audience. Punya pendengar. Punya penonton. Punya pengikut. Itu jadi part of the job. Iya. Lo jadi public entity gitu kan. Iya. Dan pasti banyak yang. Karena going public sebagai orang yang sebelumnya gak dikenal siapa-siapa. Pasti ngeganggu. Pemahaman lo juga dong terhadap diri lo. Gile gue sekarang. Ada dong pasti itunya dong. Ada sih. Iya kan. Lo pertama kali diajak foto sama orang-orang gimana? Rasanya. Seneng sih. Seneng sih. Iya gue juga. Ada yang mau foto. Tau aku nih. Tau aku gak ada tuh apa-apa. Tau aku. Tau aku. Tau senyum gue. Kalau senyum takutnya geter gitu. Ketahuan. Tauan. 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 Ini last question man. Last question. Perlu gak sih memberikan kesempatan kedua untuk orang yang sempat menyakiti diri ini? Aduh. It's Stella Myers. Tuh dia butuh pendapat Bang Jeffrey. Hmm. Gue. Kayak mau balikan tapi bingung nih. Ini mah gitu-gitu aja nih sebenernya. Coba menurut tapi gimana? Kalau orang tua beda ya? Iya dong. Kalau orang tua beda. Tergantung sih orangnya ngapain. Jujur gue dendaman orangnya. Oke. Iya. Kalau orangnya ngelakuin yang menurut gue udah ngelautin batas. Gue cut off orangnya. Udah aja. Blok aja udah. Kalau misalnya yang kayak. Masalah-masalah percintaan lah gue. Masih oke lah. Iya. Masih bisa dimaafin lah. Apalagi kalau temen ya. Kalau temen ngapa-ngapain. Iya mauvin aja men. Kecuali itu orang ngambil 100 juta dari lo. Yaudah cut off aja. Iya benar. Benar-benar. Sampai ngerugiin lo gitu. Iya menurut gue kalau emang gak berat pertama. Ya kasih aja sih kesempatan. Maksudnya semua orang berhak dapet kesempatan kan. Dapet kesempatan kedua. Dan itu pun bukan soal masalah percintaan atau temen. Atau keluarga. Kayak gue gue dapet kesempatan kedua. Bisa ada di industri ini. Itu gimana tuh? Waktu gue ketangkap dulu. Oke. Gue sempet mikir. Anjing gue. Gue masih bisa diterima gak ya. Gue bakal. Bakal masih ada yang nonton film gue ya. Iya. Gue gak kalau gue main film lagi. Dan untungnya. Masih. Masih diterima. Dan gue bersyukur banget soal itu. Iya. Iya sih. Untungnya banyak yang support waktu itu. Dan ya semua orang berhak sih. Kecuali emang orang nyakitin banget ya. Iya ngerugiin orang. Ngerugiin. Itu. Iya terserah kalian mau maafin. Mendefinisikannya seperti apa. Karena kan kalau misalnya dalam contoh kasus kayak yang lu bilang waktu lu ketengkep. Iya. Sebenarnya lu gak ngerugiin siapa-siapa kan selain ngerugiin diri lu sendiri. Iya sih. Bisa gue bilang. Atau mungkin ya paling kalau lu lagi terlibat kontrak syuting. Gue ngerugiin itu. Iya gitu. Cuman maksudnya in a way lah sebenarnya kan. Itu kan lu bukan merampok gitu. Iya. Ngebegal gitu. Mencing. Iya kan gitu. Iya gitu sih. Nah itulah tadi jawabannya dari Jeffrey Nichol Stella Mayer. Semoga kamu menemukan jalan titik terang dalam permasalahan hidup kamu. Iya lah. Dibantu oleh Jeffrey Nichol jawabannya. Anyway. Pengen ini dong gue. Lu ingetin ke Budak Rupiah nih penontonnya namanya Budak Rupiah. Oh Budak Rupiah. Joi coy. Untuk nonton jangan lupa nonton film lu. Oke. Halo Budak Rupiah. Apa kabar? Jangan lupa buat nonton film gue nanti Jakarta vs Everybody. Yang bakal tanya di platform Bioskop Online. Tanggal 19 Maret nanti. Dengan harga 30 ribu. Ya seharga kopi lah di Jaksel ya. Iya lah. Dapet lah. Dapet lah. Masa beli kopi bisa. Nonton gak bisa. Nonton banyak kan. Iya. Tega banget. Tega banget. Asli. Dan ini ya pokoknya semoga kalian suka nanti sama filmnya. Amin. Dan stay safe guys. That was the talk with Jeffrey Nichol. Tadi obrolannya semoga bisa menghibur. Bisa lebih baik lagi semoga bisa juga bermanfaat buat lo yang nonton. Gue bahas boy undur diri. Jeffrey Nichol undur diri. Sabi. Kalau gitu kita ketemu lagi di lain episode. Dadah. Bye. Halo Budak Rupiah. Disini Jeffrey Nichol. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan tunggu video selanjutnya dari Vineyard. Bye-bye. 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 Bye-bye.